IMPACT FAMILY IMPACTING THE WORLD THROUGH HEALTHY FAMILY Shalom saudara-saudara Selamat berjumpa dalam IMPACT FAMILY Saudara-saudara Tuhan Yesus dalam kotbahnya di Bukit Dia juga mengatakan demikian Maka aku berkata kepadamu Jika hidup keagamaanmu Tidak lebih Benar daripada hidup Keagamaan ahli Taurat Dan orang-orang Farisi sesungguhnya Kamu tidak Akan masuk ke dalam kerajaan sorga Aduh saudara Syaratnya tidak mudah Keliatannya mudah kalau kita Percaya sama Tuhan Yesus Kita beroleh hidup yang kekal Tapi rupanya tidak hanya Percaya saja Tetapi perbuatan kita juga harus Memadai bahkan Tuhan Yesus Mengatakan kalau tidak lebih Daripada ahli Taurat Dan orang-orang Farisi Padahal ahli Taurat itu mereka Menjalankan semua hukum-hukum Taurat Dan orang Farisi itu juga Mereka menjalankan semua hukum Taurat Sampai detail-detail Saudara Nah bagaimana dengan kita Harus lebih loh Karena Orang-orang Farisi Orang-orang Farisi Kita tidak lebih dari ahli Taurat Dan orang Farisi Tidak bisa masuk kerajaan sorga Jadi maksud Tuhan Yesus Bukan hanya teorinya saja Bukan hanya hukumnya saja Yang kita ingat Tetapi Yang penting kita melakukan Ya melakukan Jadi Kalau disatukan semua Di dalam ulangan Kitab ulangan itu Tuhan Yesus mengatakan Bahwa Kita harus mengasih Allah Dengan segenap hati Segenap jiwa Segenap kekuatan Dan Segenap akal budi Dan kasih sesama Manusia Seperti dirimu sendiri Jadi Tuhan Yesus menekankannya Kasih Ya Supaya kita memiliki kasih Kita melakukan kasih Kepada sesama Jadi kalau kita jadi garam Kita menjadi terang Karena kita memiliki kasih Sehingga kami Kita dapat melakukan Perbuatan-perbuatan Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Selanjutnya Tuhan Yesus mengajarkan Masih banyak lagi Dalam kotbah di bukit Ya Bagaimana kita tidak boleh Ngatain orang dengan Membunuh karakter orang Misalnya kita mengatakan Kamu jahil Kamu gila Gitu Tidak boleh itu Karena Orang Kalau dengan kata-kata kita itu Orang jadi akhirnya Dia sedih Orang berduka Dia karakternya Justru menjadi Lebih jelek Nah Jadi Kita harus lebih Daripada ahli taurat itu Kita tahu hukum-hukum Tuhan Tetapi kita harus Menjalankannya Dengan Kasih Ya Nah Sudara-sudara Marilah kita Menjadi Murid-murid Tuhan Yang Menjalankan Perintah-perintah Tuhan Bahkan Bahkan lebih Daripada orang Parisi Atau para Ahli taurat Ya Jadi bukan Titel agama kita Yang menyelamatkan kita Yang kita Tidak bisa masuk ke surga loh Jadi Kita itu Bisa masuk ke dalam Kerajaan surga Jikalau kita Menjalankan Kita melakukan Jadi Kita baca firman Tuhan Kita mengerti Dan kita Melakukan Perbuatan-perbuatan Yang dikehendaki Oleh Tuhan Ya Sudara Marilah kita Menjadi Pengikut Tuhan Murid Tuhan Yang Menjalankan Perintah-perintahnya Ya Dan Kita bisa menjadi Garam Kita bisa menjadi Terang Dan nama Tuhan Dimuliakan Terima kasih Tuhan Karena kami Mempelajari Kotbah Yesus Di Bukit Dan Kami mau Melaksanakan Janganlah kami Sampai Tidak Bisa masuk Kerajaan surga Karena kami Tidak lebih baik Daripada Pala Akhitaorat Dan orang Farisi Berkati setiap orang Yang merenungkan Firman-Mu ini Ya Tuhan Supaya kami Semuanya Dapat Melaksanakan Firman-Mu Dan Memiliki Kerajaan surga Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Nah Saudara-saudara Dengar banyak Bunyi burung ya Ini memang di Papua Ada banyak Pohon-pohon yang besar Dan Banyak Burung di dalamnya Ini Hutan-hutan Sampai berjumpa pula Ciao Impact family Impacting the world Through healthy family Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton